Pemirsa debat Capres Amerika Serikat dilangsungkan pada Kamis malam waktu setempat. Inilah debat pertama yang mempertemukan kembali Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump jelang pemilu Amerika Serikat pada November mendatang. Untuk membahasnya bagaimana jalannya debat dan reaksi warga Amerika Serikat, kami bergabung langsung dengan jurnalis VOA di Washington DC, Valdia Baraputri. Valdia, isu-isu apa saja yang mengemuka dan bagaimana tanggapan para pemilih di sana? Ya rekan-rekan, banyak sekali isu-isu penting yang mengemuka pada debat Capres AS pertama yang berlangsung selama 90 menit. Isu-isu yang dianggap penting oleh pemilih di Amerika Serikat diantaranya mengenai isu ekonomi yakni mengenai inflasi dan tingginya biaya hidup di Amerika Serikat. Selain itu dibahas pula isu mengenai imigrasi dan perbatasan di AS, juga isu mengenai apa yang para kandidat akan lakukan mengenai masa depan akses aborsi di Amerika Serikat. Dan yang tidak kalah penting adalah isu atau masalah usia kedua kandidat di mana Biden berusia 81 tahun dan Trump berusia 78 tahun. Mengenai masalah usia ini, Biden mengatakan meski Trump tertaut lebih muda beberapa tahun namun ia mengatakan bahwa Trump tidak lebih kompeten. Sementara Trump mengatakan bahwa ia bersedia untuk ditas kebugaran dan kognitifnya. Di debat yang pertama dilaksanakan itu tidak ada penonton sama sekali di studio sehingga banyak acara atau event-event no bar atau nonton bareng yang diadakan oleh para pemilih di Amerika Serikat baik di restoran-restoran maupun pusat-pusat komunitas. Selain topik-topik penting yang tadi saya sebutkan yang penting bagi pemilih Amerika Serikat, ada juga topik-topik yang sifatnya global dan juga geopolitik. Di antaranya mengenai apa yang para kandidat akan lakukan mengenai perubahan iklim, kemudian ada juga isu mengenai Ukraina dan Rusia dan juga isu mengenai Israel dan Palestina. Mengenai Gaza, Biden menggarisbawahi mengenai proposal bencatan senjata yang ia klaim telah diterima oleh Dewan Keamanan PPB dan juga Israel. Sementara ditanya mengenai dukungan terhadap pendirian negara Palestina yang merdeka untuk mendukung kedamaian seutuhnya di kawasan Timur Tengah, Trump tidak menjawab atau mengelak pertanyaan tersebut dengan menggunakan waktunya untuk membicarakan topik yang sama sekali berbeda. Elakan seperti ini beberapa kali dilakukan oleh Trump untuk isu-isu sensitif atau pertanyaan-pertanyaan sensitif bagi basis pendukungnya. Bahkan ketika ditanya apakah ia akan menerima hasil pemilu nanti, apapun hasilnya, ia harus diburu oleh moderator hingga akhirnya ia menjawab. Dan jawabannya adalah ia hanya akan menerima hasil pemilu jika pemilu tersebut diadakan secara jujur dan adil. Dan untuk mengetahui bagaimana reaksi dari warga Amerika Serikat, simak liputan POE berikut ini. Dari New York hingga Los Angeles, di Michigan dan Las Vegas, bahkan penumpang dalam penerbangan dari Minneapolis ke Miami. Jutaan warga Amerika menyaksikan debat pertama Pilpres 2024 antara Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump. Pada acara nonton bareng pro-Trump, para pemilih berpendapat bahwa performa Biden menunjukkan bahwa ia tidak pantas untuk dipilih kembali untuk jabatan tertinggi di AS. Penonton debat lainnya kecewa karena para kandidat tidak menjawab beberapa pertanyaan secara langsung seperti janji Trump untuk mendeportasi jutaan migran dan tidak berdokumen jika terpilih. Pada nobar Partai Demokrat di Los Angeles, para pendukung Biden fokus pada isu-isu yang ada dibandingkan mengkritik performa para kandidat. Trump adalah penipuan yang total delik, setiap yang dia katakan, hanya penipuan yang berlaku setelah lain. Dan dia tidak akan melindungi kita sebagai wanita, dia tidak akan melindungi minoritian di seluruh negara, dan dia akan melakukan hal-hal yang kurang untuk kita. Dia akan melakukan hal-hal yang lebih diperkati kembali. Selanjutnya pasca debat pertama Capres Amerika Serikat ini adalah siapa yang memenangkan debat? Berdasarkan polling terbaru dari 548 bekerja sama dengan Ipsos Paul menunjukkan bahwa Trump memenangkan debat dengan 60% suara. Sementara polling ini juga menyatakan bahwa Biden performanya lebih buruk dari yang diharapkan. Namun para pemilih di Amerika Serikat ini masih memiliki waktu hingga pemilu 5 November nanti karena debat yang kedua akan dilaksanakan pada 10 September mendatang. Demikian rekan-rekan kembali ke studio. Baik terima kasih rekan Valdia Baraputri melaporkan langsung dari Washington DC.